Stikulasi terbaru yang paling populer pasca impansi Rusia ke Ukraina menyebut hegemoni negara-negara barat mungkin sudah sangat dekat berakhirnya dengan adanya kerusuhan sipil berkecamuk di seluruh Eropa dimana salah satunya Perancis menjadi negara dengan kerusuhan paling parah pada saat ini dan bank runtuh di Amerika Serikat dan juga bank di Swiss. Sejarawan yang juga seorang jurnalis dan penulis yakni John Jeter serta seorang peneliti sekaligus profesor sejarah di University of Houston Dr. Gerald Hohn pun mendiskusikan mengenai peluang dan risiko dunia multikutuk baru. Menurut para pengamat global pada saat ini hubungan yang semakin dekat antara Rusia dan terutama dengan Rusia dengan China yang sudah menyandang support power ekonomi dan militer tidak hanya menandai tatanan dunia baru namun juga membawa risiko bahwa Amerika Serikat akan menghadapi komfrontasi militer antara kekuatan nuklir. Kompensi tingkat tinggi Rusia yang bersejarah antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping tidak lebih dan tidak kurang hanya mengobarkan retorika yang datang dari Amerika Serikat Inggris dan Uni Eropa. Kedua adidaya ini hanya beriaksi atas apa yang mereka anggap sebagai erogansi dan hegemonyi barat yang egois. China adalah negara yang paling dicermati oleh barat khususnya oleh Amerika. China dianggap telah bertindak tidak biasa pada akhir-akhir ini. Mereka berhasil membuat Saudi Arabia berdamai dengan Iran. Lebih jauh juga China juga mengusulkan 12 poin perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Seperti kita ketahui, meski China lebih dekat dengan Rusia, yang notabene adalah musuhnya Ukraina, namun Ukraina lebih memilih berhati-hati untuk tidak mengecam China karena khawatir dengan impestasi di masa depan. John Jeter pun mencatat bagaimana mantan Perdana Menteri Australia Paul Ketting telah mengkritik kesepakatan AUKUS, pembelian kapal selam, serang bertenaga nuklir oleh Australia dari Amerika Serikat dan Inggris karena bisa berpotensi komfrontasi militer dengan China. Ia mengatakan bahwa orang Australia lainnya sangat menyukai permainan. Mereka, katanya, memahami bahwa China bukanlah ancaman militer dalam bentuk apapun terhadap Australia. Namun, China memang diakui adalah ancaman finansial terhadap hegemone Amerika Serikat di dunia. Sedangkan bagi Australia sendiri, yang selama ini sudah menikmati keuntungan pasar yang luas di China, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Pertanyaannya adalah, katanya, kapan Amerika Serikat akan bangun dan menyadari ini semua? Menurutnya lagi, belum ada yang bisa menyadarkan Amerika Serikat mengenai ancaman yang sebenarnya sudah ada di depan mata ini. Nah, kehadiran China dengan keperkasaan ekonominya yang telah merubah pandangan banyak negara, misalnya negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang dekat dengan Amerika Serikat, kini mereka lebih condong ke China atau ke Asia ketimbang ke Amerika Serikat sendiri. Lalu pertanda paling jelas, akan berakhir dan runtuhnya hegemone Barat adalah telah terjadinya kekecauan di seluruh Eropa. Di Perancis, kerusuhan menjadi semakin buruk ketika Macron memaksakan kebijakan kenaikan usia pensiun. Asap mengepul melebihi bangunan di kota Paris, kata saksi mata, dan kota-kota Perancis lainnya. Kerusuhan ini juga terjadi di Inggris, di Jerman, hingga Italia, dan banyak negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun-tahun pasca, impansi Rusia hampir tidak pernah lagi, Eropa hampir tidak pernah lagi sepi dari kerusuhan. Dan, meskipun media-media Barat kita baca, media-media Barat dan Amerika Serikat terus-menerus mendengungkan kebangkutan dan kekalahan Rusia sudah berada di depan mata atau dekat sekali, Rusia akan kalah. Namun, secara tidak langsung, IMF, yaitu Bank Dunia, membantah pernyataan media tersebut. Dengan menyebut, walau dalam situasi sedang berperang, malangnya bagi Eropa, ekonomi Rusia kedapatan tetap tumbuh. Barangkali ini berkat kerjasama mereka dengan dua raksasa seperti India dan China yang memiliki pasar yang luas dan notabene juga telah menjadi ekonomi yang terkuat di dunia. Menurut sumber IMF tersebut, sementara Eropa benar-benar terluka parah oleh kekurangan energi dan lalu disusul mahalnya energi pengganti bahan bakar yang bukan lagi berasal dari Rusia, negara beruang merah justru sedang bekerja keras bersama mitra barunya di Asia untuk membangun tatanan dunia baru tanpa Amerika Serikat. Nah, ini menjadi seru ya. Amerika sendiri berkali-kali mengancam, mengancam China bahwa sistem keuangan China dan Rusia tidak akan pernah bisa menjadi tandingan sistem keuangan barat pimpinan Amerika. Namun, tidak kurang para ahli di Amerika sendiri kini juga skeptis. Mereka berpendapat cepat atau lambat, negara-negara di dunia pasti ingin melihat tatanan dunia baru yang bukan Amerika lagi. China bukan hanya telah menjadi tandingan sepadan di bidang ekonomi, militer, namun juga telah memperluas kemitraannya dengan banyak sekali negara-negara di dunia. Mereka membangun jalan, berinvestasi, memberikan pinjaman, dan lain-lain. Dan apa yang mereka lakukan bukan hanya sangat terstruktur dan sistematis, namun juga terlihat dewasa, sabar, dan lebih berhati-hati. Sementara itu, di pihak media Rusia sendiri memang kita kurang mendengar bagaimana mereka membalas barat dalam perang urat sarap yang mengatakan bahwa ekonomi Rusia sebenarnya sedang runtuh. Mereka tampaknya mulai strategi baru dengan terus bekerja keras diam-diam seperti China dan tidak mempermasalahkan perang ini mau panjang. Sepanjang hal itu dapat melukai ekonomi negara-negara Eropa yang telah mencampuri impansinya maksud saya, maaf. Demikian beberapa opini yang telah kami kumpulkan dan kami baca. Walhasil mulai pertengahan 2022 hingga awal 2023 ini, beberapa negara Eropa mulai menyuarakan keberatan terhadap perang dan mempertanyakan kelangsungan bantuan barat terhadap Ukraina yang kian hari terasa semakin melelahkan. Bahkan hasil polling pada Januari lalu mengatakan seluruh sanksi terhadap Rusia telah menjadi bumerang yang menghantam ke jantung barat itu sendiri. Sementara itu, menurut hasil polling pada pekan ini, sebenarnya polling di bulan lalu juga sudah ada polling ini lebih separuh, sudah separuh ya negara-negara di dalam polling ini yang keberatan dengan perang ini. Jadi sudah lebih setengah sekarang dari penduduk di sembilan negara anggota Uni Eropa mendukung di akhirnya konflik Ukraina. Sesegera mungkin, bahkan jika itu artinya Kyiv harus merelakan beberapa wilayahnya atau diserahkan kepada Rusia. Hal serupa juga sebenarnya tampak dari hasil polling morning console di Amerika Serikat yang dirilis pada Desember 2022 lalu. Hasil polling menunjukkan warga Amerika ternyata tidak menganggap konflik di Ukraina sebagai prioritas mereka. Hanya pemerintah saja yang sedang getol-getolnya mencari suara dan tampaknya mereka sedang mengeksploitasinya. Perang adalah komoditi yang menggiurkan. Perang adalah hal yang tidak bisa lepas dari budaya super power Amerika. Perang berhenti uang, perang berhenti komoditas, dan dapat memperluas pengaruh serta buat menakut-nakuti negara-negara yang tidak bersahabat. Dan Rusia menyadari permainan barat dalam memempaatkan perangnya di Ukraina. Itulah sebabnya mengapa kini Moskow memiliki ikatan yang lebih kuat. Bukan hanya dengan China loh, tapi juga dengan India dan beberapa negara Asia lainnya seperti Iran. Bayangkan saja, sudah puluhan sanksi barat yang ditimpakan kepada Rusia. Kalau bukan beruang merah, mungkin sudah terjungkal ke dalam kubangan kemiskinan. Banyak contoh negara yang disangsi oleh Amerika tidak bisa bangkit lagi ekonominya. Kecuali kalau sudah dimaafkan oleh Amerika Serikat. Pertama, sanksi global keuangan. Rusia tidak bisa lagi mengakses keuangan global melalui penarikan, pembayaran, transaksi, dan lain-lain. Pokoknya transaksi ya, tak bisa lagi. Kedua, penyitaan aset kekayaan Rusia di luar negeri termasuk investasi dan keuangan dalam bentuk properti real. Ketiga, sanksi diplomatik. Rusia dilarang melakukan banyak hal di dalam pergaulan internasional oleh negara-negara barat pimpinan Amerika. Dan ada pula hal yang mengehebohkan nih, baru-baru ini. Yakni perintah dari ICC, pengadilan kriminal internasional yang bermarkas di Den Haag. Agar Putin segera ditangkap sebagai penjahat perang. Akan tetapi apapun yang sedang berlangsung sekarang, semuanya tampak sedang mengarah kepada berakhirnya dominasi hegemoni dan superioritas barat. Zaman keemasan Asia sedang berada di depan mata. Kalau dipikir-pikir sih, sebaiknya negara-negara Asia Pasifik seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura bisa bertindak lebih hati-hati ke depannya untuk tidak terlalu berpihak kepada barat. Karena masa depan itu sendiri ada di benua kita sendiri yaitu benua Asia. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalam dari Edit Blog Tema.